Pemirsa Tebang pilih kebijakan pemerintah pusat tentang pertembakawan nasional menjadi perhatian petani tembakau yang ada di kota Tembakau, Jember saat menggelar unjuk rasa di hari tanpa tembakau hari ini. Rekomendasi DPR RI yang melarang pupuk subsidi untuk pertanian tembakau menjadi perhatian padahal tembakau memberikan kontribusi besar pada negara. Protes keras petani tembakau yang ada di Jember ini dilakukan pada selasa pagi bertepatan dengan hari tanpa tembakau sedunia. Petani yang memakai topi daun tembakau ini meminta pemerintah pusat tidak tebang pilih terkait alokasi pupuk bersubsidi. Rekomendasi DPR RI yang meminta pupuk bersubsidi tidak diperkenankan untuk pertanian tembakau dinilai oleh petani telah membunuh sandang pangan mereka yang selama ini hidup dari hasil panen tembakau. Petani di kota Tembakau, Jember meminta agar pemerintah peduli pada petani tembakau apalagi dari sektor tembakau telah banyak memberi kontribusi pada negara. Petani meminta agar petani tembakau bisa memperoleh pupuk bersubsidi untuk meringankan biaya produksi. Dampaknya sangat berugikan terhadap petani. Masalahnya kan kalau pupuk yang subsidi itu harganya 250 ribu per juta. Tapi kalau pupuk yang non-subsidi itu bisa mencapai 1 ribu di jarak. Jadi dengan tidak boleh memakai pupuk subsidi berarti biaya petani tembakau itu akan semakin tinggi. Selisihnya antara pupuk non-subsidi sama pupuk subsidi itu selisihnya lebih kurang 1 ribu. Terus kita dihancurkan untuk pakai yang non-subsidi. Yang subsidi tidak boleh. Artinya cukup pemberatkan Pak ya? Sangat pemberatkan terhadap petani. Tapi masih tetap menanam tembakau ini Pak? Petani tetap berusaha untuk menanam. Makanya kami adakan satu kegiatan pada hari ini. Untuk nyataikan aspiran kita kepada Kecuali BRD dan Bupati. Tujuannya agar kita disampaikan ke pusat. Harus ada keberdiaan lagi kepada petani. Bagaimana petani tembakau pada tahun ini bisa untung. Tidak seperti dua tahun yang berjalan kemarin. Untuk harga pupuk bersubsidi saat ini sebesar 250 ribu rupiah per kuintal. Dan non-subsidi 1 juta 300 ribu rupiah per kuintal. Karena rekomendasi larangan untuk tanaman tembakau, petani kini harus membeli pupuk non-subsidi untuk tanaman tembakaunya. Selisih 1 juta rupiah untuk kebutuhan pupuk sangatlah memberatkan petani. Terlebih Jember yang dikenal kota tembakau. Setiap tahunnya lahan tanaman tembakau mencapai 15 ribu hektare lebih. Suyono News FTV Jember melaporkan.